Balik lagi ke unboxing velg yang datang tanggal 3 Agustus. Kali ini kita nggak banyak model ya, nggak banyak model yang datang karena kuantitinya banyak. Kenapa? Karena ini adalah original design dari HSR Wheels. Yang pertama kita punya velg yang sangat laris di Bali. Sangat laris di Bali. Nggak tahu kenapa, semeton-semeton Bali ini sukanya velg jari-jari. Nah, jari-jari rapat ini. Ini tuh sangat, ini banget nih, sangat laris banget di Bali. Ini namanya HSR Wheels Sukuba. Ini masuk bentar, abis. Masuk bentar, abis. Tapi kebanyakan jualnya di Bali, nggak tahu kenapa. Jadi buat kalian yang tinggal di Bali, yaudah silahkan disikat di toko dominion nama Warrior ya. Ini kita punya namanya Sukuba Ring 16 x 7. Kita punya 3 warna. Tapi karena yang satu warnanya ada di gudang dalam, jadi kita keluarin 2 warna aja. Itu ada black, full black, matte. Sama ada black machine face. Kayak gini, black machine face. Satu lagi, silver machine face. Jadi yang black ini, jadi silver. Jadi black-nya yang ini nih. Lihat nih, black-nya. Nanti ini silver, jadi silver machine face. Ini double PCD, lubang 400 x 414. Terus, offset-nya udah bagus lah buat city car pokoknya. Jadi nggak usah diukur-ukur lagi. Ini offset-nya 40. Jadi udah pasti rata body. Terus, yang kedua, kita punya velg original design dari HSR Wheel itu mid-08. Mungkin di container sebelumnya udah ada juga mid-08, tapi ring 18-nya. Nah, kalau di sini kita ada ring 18-nya juga masuk. Sisaan yang kemarin, itu lubang 6 x 139 buat Fortuner Pajero Sport. Terus, sama 15 x 7. Jadi, buat kalian yang apa namanya? Mau gayanya aneh lah ya. Gitu, makanya gayanya aneh, unik. Ya, pakai mid-08 ini. Karena ini modelnya, sebenarnya model jeep. Tapi kalau dimasukin ke city car, juga bisa gitu. Dan rata body. Jadi, gimana itu ya? Kayak, sebenarnya velg city car, tapi modelnya model jeep. Seperti itu. Kita di sini ini tersedia dalam dua warna. Brown sama black. Terus, offsetnya 40. Jadi, udah pasti rata body. Jadi, kalau kayak untuk Agia, Ayla, Ignis. Itu pasti rata body. Semuanya. Terus, Ini yang bikin spesial itu ya, satu, desainnya sama dopnya sih yang gue demen nih. Dopnya bentuknya unik ya. Ring 15-nya itu selain tersedia di lubang 8, juga tersedia juga di lubang 6. 139 dan lubang 10. 10 itu berarti 500 sama 514. Jadi, buat kalian yang punya Absolute atau Sienta, itu bisa pakai. Terus, 514 juga berarti kalian yang punya Terios, Rush, Innova, dan lain-lain itu bisa pakai juga. Pokoknya semua mobil Jepang yang lubang 5 itu bisa pakai. Jadi, ini cukup komplit ya. Buat city car ada, buat Jeep ada, buat MPV, SUV juga ada. Terus, yang ketiga kita punya original design juga. Ini sebelumnya udah pernah masuk, mid 07. Dan cukup favorit ya. Jadi, kita udah masukin lagi nih dalam waktu yang cepat. Kita punya mid 07. Kita punya ring 18 yang warna hitam full. Itu lubang 6 buat Fortuner Pajero Spot Ranger. Triton. Terus, ada lagi yang ring 16. Nah, kalau ring 16-nya itu kita cukup lengkap. PCD-nya. Ada 16 lubang 6, 16 lubang 8, sama 16 lubang 10. Jadi, hampir semua mobil yang beredar di Indonesia ini bisa masuk gitu. Kecuali mercy BMW. Terus, yang ring 16 kita punya dua warna. Yang pertama itu black. Eh, sorry, ada tiga warna. Yang pertama kita punya full black ini ya. Black lips and black face. Doh. Terus, yang kedua kita punya black face sama red lips. Terus, yang ketiga itu, ini gak ada loh velgnya. Yang ketiga itu kita punya bronze and black. Oke boys, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia. Yang ada di daerah Cibubur. Namanya itu J-Style World of Rims. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Cibubur dan sekitarnya. Kalian bisa langsung datang aja ke sini. Untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda. Atau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja. Nih, langsung aja kepoin Instagramnya di sini. Jangan lupa di follow. Terus, yang terakhir, kita punya velg untuk 4x4 SUV. Yang cukup ekstrim. Terus, yang terakhir kita punya, namanya ini velg Katador. Ini untuk 4x4 SUV, tapi yang spesifikasinya ekstrim. Karena ini 20x10. Ya, kalau yang normal sizes kan 20x9. Kalau ini 20x10. Offsetnya juga offset minus 24. Nah, ini kita cuma masukin 3 set. Kalau nggak salah, customer di Makassar udah indent 1 set velg yang model ini. Jadi, tinggal 2 set lagi. Ini lubang 6 ya. Jadi, lubang 6 itu bisa buat Hardtop, Triton, Vajero, Sport, War Ranger, dan lain-lain. Semuanya bisa. Terus, ini ada yang ketinggalan tadi. Jelasin. Jadi, yang mid 07 itu kita ada 2 type. Yang pertama, kita pakai dog kecil. Itu kalau untuk lubang 10 sama lubang 8. Sedangkan yang untuk lubang 6-nya, kita pakai dog-nya yang big cap. Supaya kelihatan bagus. Karena kalau misalnya, lubang 6 nggak pakai cap itu kayaknya jelek banget. Mobil jeep, tapi kalau nggak pakai cap, itu nggak bisa berhasil. Ya, sementara itu aja sih yang datang di kontainer ini. Tunggu lagi ya kontainer berikutnya. Mungkin dalam beberapa hari akan datang. Nanti pasti yang kita share lagi. Jadi, buat yang kemarin, gue baca di komen-komen gitu lah tulisannya. Jangan cepet-cepet dong upload-nya. Makin miler dan makin miler. Mama. Oke, sekian aja. Udah unboxing kali ini. Ingat velg. Ingat HSR. Dan mampir ke toko-toko kita yang ada di seluruh Indonesia. Kalau yang nggak tahu tokonya kita, silakan komen di bawah. Nanti kita bisa kasih tahu toko kita ada di mana. Oke? Bye. Sampai jumpa. Terima kasih.